Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Sosyatur The Best of Trick Semoga kita semua diberikan kesehatan dan risiko yang melimpah Oleh Allah SWT Amin Ya ini Partai terakhir Pertemuan antara Dewa Kipas Melawan JM kita Yang perempuan Yaitu Irina Sukandar Di partai terakhir ini Irina memulai Memegang putih kembali teman-teman Dimulai dengan Pion D4 Dijawab dengan Pion D5 Oleh dadang subur Atau Dewa Kipas Dijawab oleh Putih Gajah F4 Ini mengajak terbuka teman-teman Dari permainan putih Serangannya cukup mendominasi Ketika Diajak terbuka teman-teman Dijawab dengan kuda F6 Dan dijawab dengan Pion E3 Untuk membuka jalur gajah putih Yang di F1 Teman-teman Dan dijawab dengan Pion E6 Disini lagi-lagi Dari Buah hitam Menutup jalur gajah Yang di C8 Teman-teman Ada 3 kali Permainan 3 kali partai Ini Kesannya menutup jalur Perwiranya terus Dari hitam Oke Dilanjutkan dengan putih Dengan kuda D2 Dan dijawab dengan kuda D7 Gajah D3 Gajah D3 Teman-teman Diadu Pion yang di C didorong Dengan mengadu pion Sekaligus Mau mengusir gajah Teman-teman Oleh hitam Dilindungi dengan pion C3 Lanjut Menaikkan gajah Yang di F ke E6 Selanjutnya teman-teman Dijawab dengan putih Kuda F3 Dan hitam rokade Setelah hitam rokade Teman-teman Pelan-pelan Putih Membuka Ruang Untuk Kuda tidak bisa naik Yang ini dengan menaikan Pion H3 Dan dijawab dengan C4 Diusir gajahnya Turun ke C2 Gajah putih Teman-teman Setelah itu B5 Disini Rencana Untuk membongkar Reset menteri Oleh hitam Dilakukan Dan di partai Terakhir ini Memang kesannya Agak sedikit Bagus Frontal Beda dengan Partai pertama Yang sangat blunder Kalau menurut saya Pengaruh gugup Tapi kalau yang di partai Terakhir ini Cukup bagus Sebenarnya Dari pembukaan Sampai ke 12 langkah ini Masih agak imbang Teman-teman Ya Dijawab dengan Putih Rokade Setelah putih Rokade Ini Agak berpikir Panjang hitam Untuk memulai Daripada Langkahnya Dobrakan Daripada saya Pementeri Karena Buah daripada Putih Mengarah kepada Saya Peraja Sementara Hitam Rencana Memendobrak Dari saya Menteri Teman-teman Dijawab dengan Hanam Untuk Menahan Laju Daripada serangan Putih Teman-teman Dan Dijawab oleh Putih Memaksa Peraduan Yakni Dengan Mendorong Pion Ke E4 Disini Memaksa Untuk Peraduan Pion Agar Terbongkar Posisi Daripada Buah hitam Teman-teman Dan Diterima Ternyata Oleh Hitam Dimakan Oleh Pion Dan Dijawab oleh Putih Kuda Kali E4 Selanjutnya Tidak Dimakan Oleh Hitam Dengan Hanya Menaikan Gajah Ke B7 Teman-teman Dan Dijawab oleh Putih Lagi Dengan Memakan Kuda Yang Di F Sampai Disini Masih Bagus Teman-teman Posisinya Masih Melawan Atau Menggigit Disini Di Partai Ketiga Ini Teman-teman Kuda Kali F6 Terus Benteng Ke E1 Untuk Menahan Laju Daripada Perwira Putih Yang Mau Masuk Ke Jalur E Teman-teman Dijawab Dengan Gajah D6 Oleh Hitam Memaksa Untuk Mengadu Tapi Putih Tidak Menerima Peraduan Itu Dengan Menaikan Kuda Kuda Ke E5 Dijawab D5 D5 Mengancam Gajah Dan Ditarik Undur Oleh Putih Gajah Ke G3 Teman-teman Selanjutnya Benteng Ke C8 Ini Langkah Yang dimaksud Daripada Hitam Ini Sebenarnya Agak Sedikit Membingungkan Karena Bukan Menaikan Menteri Malah Menggeser Benteng Yang seharusnya Kalaupun memang Didorong Pion Yang di Jalur A Untuk Mendobrak Sekalian Itu ya Karena Posisi Sayap Raja Sampai Disini Masih Aman Teman-teman Namun Hitam Memilih Untuk Menggeser Benteng Ke C8 Oke Dijawab Dengan Putih A3 Dan Dijawab Dengan A5 Kalau memang Rencana Memperaduan Disini Pion Yang disayap Menteri Kenapa Harus Menggeser Benteng Itu yang Agak Sedikit Membingungkan Teman-teman Oke Lanjut Dijawab Dengan Menteri E2 Selanjutnya Dijawab Dengan Menteri F6 Disini Gajah Perai Sebenarnya Ketika Misalnya Dibuka Mengancam Menteri Walaupun Tidak Perai Ini Harus Kehilangan Kualitas Teman-teman Hitam Kemana Langkah Jawaban Daripada Putih Ternyata Benar Putih Menaikan Kuda Ke D7 Ini Kalau Menteri Tidak Mundur Harus Kehilangan Gajah Atau Kalaupun Mundur Dia Harus Kehilangan Kualitas Teman-teman Jawaban Daripada Hitam Adalah Turun Ke I7 Dan Dimakan Duluan Gajahnya Oleh Putih Untuk Mengurangi Atau Menyederhanakan Permainan Dan Dimakan Oleh Hitam Selanjutnya Benteng Yang Di F Dimakan Oleh Putih Dan Dijawab Dengan Benteng Kali F8 Disini Sudah Kalah Kualitas Teman-teman Berikut Walaupun Istilahnya Keliatannya Masih Berimbang Namun Kualitas Dan Susunan Struktur Bangunan Masih Unggul Putih Teman-teman Dilanjutkan Dengan Menteri E4 Disini Kalau Kuda Dibuka Tentu Harus Kehilangan Gajah Gitu Teman-teman Akhirnya Dari Hitam Memilih G6 Karena Ancaman Mat Tidak Bisa Dihendari Ketika Tidak Ditutup Disini Memang Hitam Berpikir Agak Panjang Sekitar Kurang Lebih Menghabiskan Waktu 3 Menit Untuk Langkah Pion Ke G6 Dari G7 Ke G6 Teman-teman Menghabiskan Waktu Sekitar 3 Menit Dari Hitam Selanjutnya Dijawab oleh Putih Dengan Langkah Menteri Ke E5 Gitu ya Bukan Menteri Ini Beradu Untuk Tujuan Tidak Ada Tujuan Teman-teman Tapi Dengan Peraduan Ini Tentu Menyederhanakan Daripada Permainan Karena Putih Sudah Merasa Unggul Kualitas Jadi Tujuannya Untuk Menyederhanakan Permainan Akhirnya Hitam Tidak Menerima Peraduan Tersebut Dengan Lari Menteri Ke E7 Selanjutnya Dijawab Dengan Hitam Menteri Ke E7 Tadi Dan Dijawab Oleh Putih Dengan Gajah Ke Empat Mengancam Daripada Kuda Ini Langkah Baik Untuk Hitam Memang Tidak Ada Jalan Ketika Dia Dimakan Nanti Pada Akhirnya Terjadi Pertukaran Menteri Yang Di E7 Itu Juga Harus Kehilangan Kuda Dimakan Ini Contoh Langkah Terbaiknya Memang Tidak Ada Maka Kalaupun Terjadi Peraduan Maka Harus Kehilangan Dijawab Oleh Hitam Menteri Kuda Ke B6 Akhirnya Dimakan Oleh Putih Dimakan Oleh Hitam Dan Dimakan Putih Dan Di Partai Ini Menyerah Teman Teman Di Pertandingan Aslinya Hitam Menyerah Kalau Kita Kupas Sedikit Di langkah Tadi Di langkah Ini Ini Memang Serba Salah Daripada Buah Hitam Namun Namun Agak Sedikit Baik Kalau Dia Mengancam Kesini Teman Teman Kalau Mengancam Menteri Mungkin Menteri Akan Mundur Terbaiknya Adalah Misalnya Kesini Dengan Mengancam Titik Ya Dengan Begini Mungkin Bisa Didorong Kembali Teman Teman Didorong Kesini Boleh Karena Tidak Ada Ancaman Sejauh Itu Tapi Memang Aneh Langkahnya Daripada Hitam Tadi Setelah Ini Baru Mungkin Pindah Menteri Teman Teman Setelah Itu Tapi Memang Serba Salah Kalaupun Dia dorong Bion Karena Ancaman Begini Ini Ancaman Yang Di Jalur G G6 Atau G Bion G Ini Akan Dimakan Memang Serba Salah Misalnya Pun Diancam Kesini Target Nya Bukan Kesana Untuk Putih Tapi Target Nya Adalah Memakan Gajah Ini Teman Teman Tapi Masih Sedikit Berimbang Jadi Kalaupun Misalnya Dilindungi Memang Target Nya Kesini Cuman Sejauh Ini Memang Masih Berimbang Namun Langkah Asli Atau Dari Partai Tersebut Memang Memilih Saat Di Jadu Tadi Dia Mundur Dan Ditaruh Kesini Akhirnya Dia Memilih Kesini Itu Ya Teman Teman Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Itulah Pertandingan Antara Irine Sukandar JM Wanita Melawan Dewa Kipas Teman Teman Ini Partai Aslinya Dan Kita Menyerah Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh